Halo politik dan selamat datang di Radio Pengpol Jadi sore hari ini bersama gue Mas Gip Dan bersama gue The Meme Lord Aldi Dot Yo The Meme Lord Aldi Dot Sore hari ini kita di satu Sahuta Cafe Mau bawain sesuatu yang baru Sebuah acara, sebuah program Jadi menjelang Paul Club ini Bener banget Ada eventnya sekarang Yang seru banget Seru banget Yang keren banget Keren parah Jadi sebelum kita mulai acaranya kita mau tanya-tanya kabar dulu lah Bener Jadi gimana pandemi Jadi selama pandemi untungnya kabar gue baik ya Kabar lo baik ya Dan semoga lo dan semua yang menonton video ini Udah dalam kabar yang baik Stay safe Dan cuman pasti kita rada kesulitan Ini guys untuk beradaptasi dirumah Karena kita pasti kangen banget nongkrong di Pengpol Nah Ngomong-ngomong tentang Pengpol Jadi gini di Ini kan acaranya Radio Pengpol Kalau artis ada membahas tentang 5-5 di Pengpol Lu ada ga sih kenangan-kenangan tentang Pengpol gitu? Kalau kenangan tentang Pengpol ya Bagi gue yang paling melakati itu Kalau kita lagi keluar koles Habis itu kita langsung ke Pengpol Nongkrong sama temen-temen Gitu Mas Gap Cuman sekarang kuliahnya online gimana? Sedih banget sih Jadi karena kita udah lama banget gak bisa nongkrong di Pengpol Sama temen-temen Jadi makanya di dalam acara ini nih Kita pengen ngembalikan lagi vibes-vibes yang ada di Pengpol Buat temen-temen yang ada di rumah Nah Kalau kayak gitu Ada baiknya kita nyetelin lagu-lagu yang Mungkin biasanya disetel di Pengpol nih Bener banget Nah lagu-lagu ini juga udah di input sama temen-temen politik Jadi permintaan dari anak-anak politik sendiri Dan di kondisi sekarang Dimana kita lagi berpisah sama satu sama lain Udah lama gak ketemu Kita harus bisa adaptasi guys Dengan kondisi yang sekarang Maka dari itu Jadi tanpa berlama-lama lagi Kita langsung puterin aja Adaptasi dari TURUS Hadirmu sangat berharga Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu Oke guys jadi lagu yang tadi udah diputer Rasanya semakin mengingatkan kita sama Kenangan-kenangan manis Kenangan manis di Pengpol Ada di Pengpol Yang melekat di kita semua Kalau lo sendiri Mas Gip ada gak sih Kenangan-kenangan yang masih keinget gitu? Ini kan sekarang Polkrab 2020 nih Gip Oh iya bener Nah Polkrab 2019 itu pecah banget Pecah banget ya Jadi ada salah satu performer Dari angkatan gue PK47 namanya Apa tuh artinya PK47? Pro Hilafah 47 Oh siap siap Dan yang paling pecah itu Ketika kita nyanyi bareng-bareng cari pacar lagi Bener banget Itu pecah banget nih Nah Kalau lo gimana? Kalau gue sih Kalau Mas Gip lebih ke satu momen yang spesifik ya Kalau gue kayaknya lebih ke momen yang setiap hari Kita jalani temen-temen ya Bener sih Karena di Pengpol itu guys Seperti yang kita tahu Mau lo dari angkatan berapapun Selama lo anak politik Kita semua nyatu disitu Dan itu jadi tempat yang enak banget Dan untuk ngumpul Untuk ngobrol Dan pada akhirnya itu jadi kenangan manis buat kita semua Nah Kalau gitu Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja ya Mas Gip Kita panggil kan Mantan Kapten Persija Legenda Timnas Legenda Timnas Dan sekarang Pindah jadi dunia tarik suara Bener Kita panggilkan Pamukkas dengan Kenangan manis Untuk sementara Sampai berjumpa Bersama-sama Bercanda lagi Kenangan manis Kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali Gila Pecah Nah Cuma sekarang ini kan Kuliah juga udah online semua kan Bener banget Nggak ada kuliah tetap muka Sedangkan gue nih Udah nggak ngalamin tuh Yang namanya kelas online Zoom-zoom gitu Jimit-jimit gitu Udah nggak ngalamin Nggak ngalamin Nah gue pengen tahu sebenernya Gimana sih rasanya Jimit-jimit gitu Iya jadi Mas Gip Sebenernya kita tuh capek banget ya Kalau misalkan kuliah Online Karena pertama Lu nggak bisa ketemu temen-temen lu Lu nggak bisa Interaksi real life Sama temen-temen lu Dan Seharian lu harus Ngeliat layar Dan mungkin kadang nggak ada restnya Karena kuliah yang Terus Berjalan gitu ya Nanti duduk gini terus dong Duduk juga kan Ngeliat layar terus Siap Siap Bener kan Nah Jadi menghadapi kondisi kayak gitu Kita pasti banyak yang ngerasa demot Atau ngerasa capek Gak semangat gitu Mental breakdown Mental breakdown Jangan sampe Karena Kita punya Solusinya mas Gip Ah Ini dia Hits 2010an Tapi masih relate sampe sekarang Masih kita dengerin sampe sekarang Dan masih sering didengerin juga Sama kita di point-point Sebuah lagu dari Smash Yang berjudul Senyum Semangat Dan berkata lagi Dancing all night long 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 Tak peruli ku dibully Omongan lo gue beli Cacian lo gue cuci Dengan senyuman prestasi Tak pernah ku malu karena cibiranmu Ku jadikan motivasi untuk maju No more mellow say no to gallo No more tears say no to fear Lancing together all day long Let's dance together all night long Lancing together all day long Let's dance together all night long Nah itu dia lagu senyum suara dari Smash Yang membuat kita semakin senyum Dan semakin semangat Bentar oke Cuma ngomong-ngomong tentang nongkrong Gimana gimana tuh om? Gue kadang suka bete nih Kalau ditongkrongan lain Kita kan dilihat sebagai anak politik ya Bener banget Dan mereka mikirnya tuh kita serius banget Paham isu Si paham isu Si sos poligan Jadi suka sering ditanya nih Pandangan lo gimana tentang isu politik ini Ditanyain eh menurut lo omnibus lo Bisain apa enggak sih? Iya padahal Nah Nggak selalu kayak gitu anak politik Dan pandangan kita tentang isu-isu politik Itu bukan satu-satunya hal yang Mendefinisikan itu sebagai anak politik guys Tapi ternyata juga banyak nih Yang ternyata Gimana kemarin? Ternyata ada salah satu keluarga luar kita Dari ibupolitik 2020 Namanya Geralt Dia punya project baru Namanya Skyline Dengan judul You are my happy place You are my happy place Keren banget keren banget buat gue soalnya suaranya sangat bergerak Karakter dari ini menunjukkan kalau emang anak politik banyak hidup talent nih guys Berat-berat gitu kan soalnya Ihhh Pecah Terus mixingnya juga keren Keren pokoknya semuanya ya Dan ini sebenernya kayak tujuan dari Polkrab secara seluruhan Pengen ngasih tau kalau misalkan anak politik tuh banyak loh yang menyebabkan Itu salah satu tujuannya dan pokoknya intinya Si penggara kita lagi nggak bisa menghulipan Polkrab kita bisa tetap akrab Sebenarnya anak politik Nah Apalagi Polkrab ini kan udah dari bulan Oktober Dan tentunya udah beberapa yang kayaknya acaranya gitu Nah yang pertama ada Poliks eSports Kemaren gue sempet main PUBG nih Main PUBG ya Gue main Gartik kemarin di Polis ya Asli Gartik Rasional Siap Siap Dan selanjutnya Ada politik Galeri politik Polartex Polartex Bener banget Polartex itu galeri seni virtual yang kecah banget sih kemarin gue Dan juga kembali menunjukkan bahkan-bakan anak politik di bidang seni Dan terakhir ditutup dengan Bukan ditutup ya Bukan ditutup Acara selanjutnya ada Screaming Film yang berjudul Lem Mantun Itu filmnya kecah sih menurut gue Bagi-bagi warisan tapi dalam bentuk lemari wak Pernudangnya sesuatu moral Betulnya kita juga bisa ngumpul sama anak-anak politik di acara Screaming Film itu ya Nah Kalau gitu Kita sudah berada di penghujung acara kita di Radio Pengkol ini Yang edisi pertama Edisi pertama Dan selanjutnya Semoga ada lagi Semoga ada lagi Dengan khususnya ya Mas Gibdan Abidot lagi Nah tapi buat teman-teman yang mau tau Kita hari ini syutingnya ada di Sahuta Cafe Lokasinya itu di antara Kutek dan Bukal Pas banget di tengah-tengah gitu Di tengah-tengah Nah kalau teman-teman politik mau nongkrong nongkrong cantik gitu ya Boleh banget nongkrong di Sahuta Cafe Karena kopinya enak, vibesnya asik Tempatnya sangat omi ya Omi banget Nah gimana nih Bro? Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa ramein komennya Banyakin-banyakin likes Karena kita sudah dari awal memandu acara ini biar rame gitu ya Biar pecah Dan juga kayak nanti jangan lupa untuk hadiri main event dari 4krat Yang ada di tanggal berapa tuh Mas Gib? Ada di tanggal 12 Desember 2020 Bener banget Nah ada guestarnya tapi Tapi gak boleh kasih tau dulu ya? Gak boleh kasih tau Tapi boleh kasih satu, belum kata gak sih satu kata aja? Tapi kita gak usah kasih tau lagi Katanya adalah semija Wah, fear besar besar itu Bukan Jadi pokoknya biar aja orang-orang nebak dulu Supaya teman-teman dateng di main event 4krat tanggal 12 Desember Dan mungkin untuk episode pertama ini Gue pengen ngasih tau sebuah quote dari teman gue yang namanya Satya Azirumar Jadi dia pernah bilang sesuatu tentang pengpol yang pengen gue share ke seluruh orang yang nonton video ini Jadi dia pernah bilang kalo pengpol is not about the place but it's about the people Ih, pecah Jadi meskipun sekarang kita berpisah di rumah masing-masing Tapi kita tetep anak politik, keluar besar politik Dan suatu saat saat semuanya ini udah selesai kita bakalan berkumpul lagi di pengpol Oke guys Gue Mas Gib, cabut Dan gue Aldi Dot Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampe akhirnya nih Sampai jumpa di episode selanjutnya Tadah, bye-bye Tadah, bye-bye Tadah, bye-bye Tahun dalam lagu Aku dengar sebuah lagu Melebuhkan kisah tentang teman-teman yang aku rindu Wajah jenaka, leucon murah Yang tak bosanku dengar setiap harinya Lagu andalan, gitar bersama yang kita Mainkan di tempat biasa Teman yang selalu mendampingi dirimu Tak selalu mereka yang ada disini Cukupkan doaku, cukupkan doamu Terukir di langit, dimanapun engkau mengetuk Bintu waktu